Jangan lupa nonton terus Jawaban Rizky Bilar saat ditantang Pilih pemain selektron atau penyanyi dangdut Bikin kecewa hingga Lesti bereaksi begini Jawaban Rizky Bilar saat ditantang Oleh youtuber Rata Halilintar Untuk memilih diantara pemain selektron atau penyanyi dangdut Menuai berbagai reaksi dari parameter Khususnya juga Lesti Kejora Memberikan aksi dan reaksi begini Pesinator Rizky Bilar ditantang oleh youtuber Rata Halilintar Untuk memilih diantara pemain selektron atau penyanyi dangdut Hal itu terjadi dalam sebuah acara podcast yang tayang Di kanali youtube Atta Saat Atta mengatakan lebih suka pemain selektron Rizky Bilar mengaku sudah ketepak Pastinya akan dibandingkan dengan penyanyi dangdut Lebih suka pemain selektron atau penyanyi dangdut Tanya Atta Menjawab hal itu Rizky Bilar sempat berpikir cukup lama Sehingga jawabannya tidak bisa cepat Padahal dalam tantangan tersebut Rizky Bilar diharuskan untuk menjawab dengan cepat Oleh karenanya Atta pun kembali mempertegas pertanyaannya Kita gak bisa Kata Rizky Bilar terbata-bata Penyanyi dangdut atau pemain sinetron Tegas Atta Rizky Bilar pun mengaku memilih pemain sinetron Menurutnya hal itu berharasan Karena sesuai dengan yang dibidanginya saat ini Yakni di dunia sinetron Meski begitu Dirinya mengaku tidak menampik untuk juga menyukai penyanyi dangdut Karena gue masih main sinetron Gue pilih pemain sinetron Jawab Rizky Bilar Berarti lo gak suka penyanyi dangdut Tanya Atta lagi Bukan berarti gak suka dong Kan milih salah satu kan Yaudah gue pilih pemain sinetron Jelas Rizky Bilar Ya suka juga penyanyi dangdut imbuhnya Merasa penasaran dengan jawaban Rizky Bilar Yang lebih memilih pemain sinetron Ataupun menanyakan alasannya tersebut Selain itu Merasa tidak puas Atta juga mempertanyakan Kenapa tidak memilih penyanyi penangdut Dirinya tentu berkaca pada kedekatan Rizky Bilar Dengan penyanyi dangdut Lesti Kejora Kenapa gak pilih penyanyi dangdut Tanya Atta yang merasa tidak puas Dengan jawaban Rizky Bilar Kalau pasangan Mending pemain sinetron Atau pemain dangdut Tambah Atta Meski dengan jawaban Yang tidak yakin Dan masih ragu Rizky Bilar mengaku top Pada pilihan awal Yaitu pemain sinetron Selain itu Di satu sisi Atta masih berupaya mengejar Supaya Rizky Bilar memilih penyanyi dangdut Gua pemain sinetron Kata Rizky Bilar Masih gak penyanyi dangdut Tanya Atta Berharap berubah pikiran Kok maksa sih lama-lama Jawab Rizky Bilar Sepertinya Enggak Jangan Sangat mengejutkan sekali Sehingga banyak meneter Bereaksi Atas Apa yang disampaikan Bilar ini Malahan Banyak Fan Lesti Fan Lesti Bilar Yang merasa kecewa Atas jawaban Idola mereka Yang lebih Memilih Pemain sinetron Daripada Penyanyi dangdut Begitupun Lesti Pada jam yang sama Pada jam yang sama Selang beberapa saat Lesti pun juga Status Di feed instagramnya Dengan mengugah foto dirinya Bersama sang sahabat Dia mengatakan Si paling ngerti Kalau ada hal yang gak enak Dia Pasti yang nangis duluan Hahaha Dan kalau lagi nangis Pasti dia gak mau Diusap-usap Punggungnya Teh Makasih udah ada terus Buat dede ya Love Teteh Melo banget Amadia Dengan mengetek Nama Yuli Maul 303 Itulah sepertinya reaksi Daripada Lesti Tas unggahan Rizky Bilar Dan Ata Halilintar Di podcast Ata Yang tentunya Itu mengagetkan Sekali Gimik yang dibangun Selama ini Dukungan Daripada Netter Emak-emak Seinusia Ternyata Masih Belum Menguntuhkan Hati Bilar Ternyata Memang Hubungan Lesti Dan Bilar Masih Sebatas Teman Dan Itu Podcast yang diunggak oleh Ata sendiri Ya Shootingnya Sudah Apa ya Lama Artinya Dua hari Setelah dia Antara Rizky Dan Lesti Itu Bertemu Di salah satu Acara stasiun televisi Dua hari setelah ketemunya Jadi Bisa saja Sekarang Hati Perasaan Bilar Sudah Berubah Dia berubah Ya Siapa tahu Ya Di akhir Dia merasa Kecocokan Merasa Suka Kita tunggu saja Nanti Pada Hari ulang Tahunnya Lesti Bagaimana Dan Juga Emang Tak dipungkiri Banyak Fan Lesti Bilar Merasa Kecewa Dengan Jawaban Yang disampaikan Oleh Bilar Ini Lalu bagaimana Untuk kalian guys Jangan lupa Kalian komentar Di bawah Like dan subscribe Terima kasih Terah menonton Yuk Bye Bye